Jujuran Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penyekatan di beberapa titik di wilayah hukum Polres Lombok Barat, terutama lokasi-lokasi pusat mobilitas masyarakat. Penyekatan ini dilakukan guna untuk mengimbangi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dilakukan oleh Kota Mataram. Pemerintah Kepolisian Lombok Barat, salah satu daerah yang secara tidak langsung, terdampak dari PPKM darurat yang diterapkan oleh Jawa Bali dan Kota Mataram. Sebagai daerah yang terjepit, pemerintah daerah Kepolisian Lombok Barat bersama tim gabungan TNI Polri terus menggunakan disiplin masyarakat, terutama dalam mobilitas masyarakat dan merapkan protokol kesehatan. Polres Lombok Barat dengan kekuatan melakukan upaya penyekatan di beberapa titik yang menjadi wilayah hukumnya. Terutama dalam lokasi-lokasi pusat mobilitas masyarakat, salah satunya di Kecamatan Gerung di sekitar Bundaran Gerung Lombok Barat, yang dianggap salah satu lokasi penting penghubung pintu masuk di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Dengan bersinergi dengan pihak terkait, penyekatan dilakukan pada titik-titik strategis dan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan di wilayah PMK Pelombok Barat. Meskipun Lombok Barat masih menerapkan PPKM berbasis mikro, Lombok Barat pun tengah berupaya menekan angka penyebaran COVID-19, agar tidak berujung kepada PPKM darurat di wilayah Lombok Barat. Penyekatan ini dilakukan oleh PMK Pelombok Barat bersama tim gabungan TNI-Polri, terkait dengan surat edaran Gubernur NTB. Ada pun titik-titik menjadi lokasi penyekatan, yaitu perbatasan Gota Mataram dengan Lombok Barat di Bengkel Labuapi. Selanjutnya perbatasan Lombok Barat dengan Lombok Tengah di Kuripan dan di Pusat Wisata Senggigi, Lombok Barat.